Halo pemirsa, perkenalkan nama saya adalah Henry Simon Masi. Jadi pada kali ini saya akan membuat sebuah video tentang create dashboard di Power BI ya. Dengan source dari Excel. Jadi ada beberapa kelebihan dari Power BI ya. Jadi Power BI itu adalah tools yang dibuat dari Microsoft untuk membuat, mudah kita untuk membuat dashboard. Apalagi kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan Excel ya. Jadi dia bisa membuat dashboard dengan source-nya itu dari Excel. Jadi itu sangat memudahkan kita sekali, jadi kita tinggal membuat report-nya di Excel. Lalu kalau kita ingin publish, kita bisa mempublishnya di Power BI Cloud. Dan kita bisa men-share-nya dengan orang lain. Jadi kalau orang lain mau tahu tentang report, kita tinggal share dengan link tersebut. Dan mereka akan bisa melihat datanya. Cuma ada kelemahannya ya, yaitu untuk yang premium ya. Kalau untuk yang free, untuk saat ini saya tidak bisa men-share. Jadi ya satu-satunya cara saya, kalau untuk men-share ya saya kasih username dan password-nya. Tapi tidak masalah karena memang ini untuk demo-demo saja, jadi biasanya report-nya itu adalah di Excel. Di lokal saya, di Power BI itu saya cuma membuat dashboard-nya saja. Jadi kalaupun hilang, tidak ada masalah. Karena saya bisa saja mengirimkan dari Excel-nya saja, sebenarnya juga bisa. Tapi ya dengan Power BI dari Cloud ini memudahkan kita, terutama kalau lagi masa corona ini ya. Dia akan selalu online di servernya Microsoft. Dan kalau kita mau update pun juga gampang, kita tinggal update saja dan orang lain pun langsung bisa melihat perubahan-perubahannya. Dibandingkan kalau kita memakai Excel, ya kita harus mengirim misalnya lewat email, lewat WhatsApp gitu kan. Tentu kan cukup ribet ya, karena tiap hari kita harus mengirim email, nanti usernya juga bingung. Mana yang versi terbaru? Tapi kalau dengan Power BI di Cloud, ya versi terbaru adalah yang kita share URL-nya tersebut. Yaitu URL dashboard-nya saja yang kita share. Atau kita kasih share account kita saja, kita kasih, maka bisa mencek sendiri di list dashboard yang ada. Kedua, saya juga akan mengupdate otomatis dengan UiPad. Jadi untuk mengupdate Power BI dari Excel ini, belum bisa itu saya lakukan secara otomatis ya. Biasanya hanya dengan manual. Saya ada mengecek API-nya itu hanya bisa untuk Power BI report, yaitu extension-nya PBIX. Kalau untuk Excel saya belum nemu untuk upload-nya secara lewat API. Jadi saya menggunakan UiPad, ya ini automation tools, untuk mengupdate-nya di VM. Jadi dia akan mengecek secara otomatis apakah file-nya ada perubahan. Kalau file-nya ada berubah, maka dia akan mengupload ke Power BI Cloud. Ini memudahkan saya, kalau misalkan saya lagi bekerja ya di Excel-nya itu sering-sering berubah. Di mana saya tidak maukan mengupload secara manual terus-menerus, ya saya tinggal bikin VM-nya saja supaya bisa berjalan. Di UiPad, dia berjalan, dia akan otomatis mengecek. Kalau ada perubahan, dia akan upload sendiri. Oke, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, kita harus create Excel-nya dulu dengan data-datanya dan pivot-pivot-nya yang mau kita tampilkan nanti kita share. Lalu kita upload Excel tersebut ke Power BI Cloud. Lalu kita create dashboard-nya. Dan terakhir adalah kita membuat UiPad untuk mengatomat proses update-nya. Oke, kita ke bagian pertama yaitu create Excel dulu. Di sini saya sudah membuat Excel-nya dengan data yang simple-simple saja. Jadi di sini saya ada formula untuk mencek berapa persen report yang done. Di sini saya bisa update report yang done-nya misalnya saya ganti. Di sini kita bisa lihat, sudah 7 persen. Oke, nah data ini akan saya upload ke dashboard. Di sini saya bisa upload. Sorry, tapi ini file tersebut harus saya copy dulu karena ini tidak bisa meng-upload lewat OneDrive. Jadi saya mau pakai OneDrive, jadi saya harus copy dulu ke temporary file lagi. Baru saya upload dari temporary file tersebut. Di sini kita upload. Saya replace. Di sini saya sudah membuat dashboard, tapi ini masih kosong maksudnya. Oke, ini masih kosong. Kita bisa lihat workbook yang sudah kita upload tadi. Ini adalah report-nya di mana nilainya tadi adalah 7 persen. Report-nya ini. Nah, ini bisa kita langsung bikin ke dashboard. Jadi dari Excel kita bisa pin, masuk ke dashboard. Dia akan menanyakan pilihan, apakah Anda mau ke existing atau yang baru. Karena saya sudah ada, saya pin saja ke existing. Nah, ini bisa kita langsung. Nah, ini sudah jadi dashboard-nya. Jadi sangat mudah untuk membuat dashboard. Kita bisa memakai banyak Excel. Misalnya ada 10 Excel, kita bisa tampilkan secara bersamaan. Misalkan saya mau menampilkan data-data lainnya misalnya. Misalnya saya ada chart. Nah, ini saya ada chart. Saya mau share juga di sini. Saya pin. Oke. Nah, ini sudah ada chart-nya dan ada list report-nya dan 7 persen. Oke. Jadi kita sudah create Excel, kita sudah upload Excel, dan kita sudah create dashboard. Nah, bagaimana kalau kita ada perubahan data ya? Nah, sebentar data itu adalah dari Excel. Jadi kita harus mengupload lagi manual. Nah, misalkan saya ada mengubah yang tadi 7 persen ya. Saya ubah lagi misalnya ini saya balikan lagi. Jadi 3 persen. Ini saya harus copy lagi. Dan lalu ini harus saya upload. Saya upload. Oke. Lalu setinggal saya klik di dashboard. Nah, ini sudah ter-reflect. Memang kelihatannya sih simpel. Cuma kalau kita sering bekerja di Excel tersebut, tentu cukup tedious ya. Kalau kita harus terus-terusan mengupload. Jika ada perubahan sedikit-sedikit, maka itu saya menggunakan UiPad. Untuk mengautomatinya. Atau ada solusi kedua. Kita bisa membuat juga dengan Power BI file. Yaitu extensionnya PBIX. Nah, kalau itu kita bisa menggunakan API. Jadi kita tidak perlu menggunakan automation tool seperti ini. Kalau API, dia bisa jalan di background. Tapi kalau Power BI desktop application itu agak ribet sih. Dia bukan seperti Excel ya. Jadi dia lebih kayak kristal report sih kalau saya lihat sih. Maka itu saya lebih prefer Excel. Karena kalau Excel kan kita cukup satu file aja. Kita bisa buat banyak report. Oke. Di sini saya menggunakan VM ya. Jadi saya, UiPad-nya itu saya taruh di VM sehingga dia bisa berjalan terus-terusan. Sementara saya bisa bekerja di mesin yang lain. Nah, saya menggunakan OneDrive untuk menaruh file-nya. Jadi, saya di lokal saya cukup bekerja dengan file di OneDrive. Saya bisa save. Nanti di mesin VM ini dia akan mengecek di OneDrive-nya itu apakah ada perubahan dengan file temporary-nya. Kalau dia ada perubahan, maka dia akan meng-update, meng-upload ke server. Nah, ini adalah sampel UiPad-nya. Jadi, ada beberapa langkah. Ada tiga langkah. Saya pecah-pecah. Pertama, ini adalah langkah loop-nya dulu. Ini langkah yang paling utama. Yaitu dia loop. Sorry, ini assign. Maksudnya saya masukkan ke sini. Oh, sudah ada ya? Oke, dia sudah ada. Oke, jadi saya pecah menjadi tiga buah komponen ya. Jadi, ada assign value dan logic. Nanti terakhir biasanya saya ada debug ya. Sequence. Jadi, ini terbagi menjadi dua buah langkah besar. Yaitu assign value dan logic. Di mana assign value itu biasanya buat assign variable-variable. Misalnya ini weight-nya setiap berapa second. Ini 4 second. Ini path-nya. OneDrive-nya, foldernya di mana. File temporary ini di mana. Lalu, di sini juga dia ada logic-nya. Logic-nya itu dia pertama kali dia akan open browser. Dan ada URL-nya, saya sudah kasih. Lalu, dia akan mencoba sign in. Di sini, kita bisa lihat sign in-nya itu ada target-nya. Di sini, kita bisa memakai bintang ya. Sebenarnya ini tadinya di adcode ya kalau misalnya Anda klik itu adcode, tapi Anda bisa ganti bintang. Jadi, dia akan mencari semua aplikasi Chrome dengan kaitan apa saja. Lalu, dia akan mencoba mengklik sign in. Di sini, nanti Anda bisa pelajari mengenai UFP, tapi saya fungsinya dulu yang saya ceritakan. Lalu, setelah dia membuka browser, lalu dia akan mencoba, oh ya, ini dia ada while-nya. Dia akan looping terus-terusan dengan delay sesebut, yang tadi, e-wait-nya itu. Dan dia akan melakukan langkah kedua, yaitu cek Excel-nya. Di sini kita coba lihat, open workflow. Oke. Di sini juga sama template-nya, jadi ada zen value, ada logic, ada debug. Tapi di sini zen value tidak ada isinya. Lalu, dia ada logic-nya. Logic-nya itu ada mengecek if. Ya, if kalau file last modify-nya itu dari OneDrive itu tidak sama dengan yang di temp, maka dia akan meng-copy file. Setelah dia meng-copy file, lalu dia akan meng-upload Excel-nya. Jadi, saya pecah lagi upload Excel-nya, yang ketiga. Di mana, waktu di-upload, setelah tadi di langkah pertama dibuka browser-nya, dia sign in. Di sini dia akan klik get data. Di mana get data itu adalah yang ini, yang get data. Dia akan klik get, dan seterusnya. Ini akan dilakukan di server, eh, di VM ya. Dia akan get, dia akan set part file-nya yang mau di-upload. Dia akan klik open, dan dia akan klik upload. Dan dia akan replace. Ini saya akan coba jalankan di server ya. Oke, dia sudah jalan. Kita bisa lihat. Oke, sorry tadi ada sedikit bug. Jadi, waktu di sini targetnya itu ada yang mesti saya ubah. Jadi, ini saya skip aja. Oke, anyway. Sudah saya fixing. Ini kita jalan. Coba kita testing lagi. Dia mustinya langsung sign in. Kita coba run. Eh, sorry, sorry. Ini saya close dulu. Ini dia mustinya saya close. Saya close. Oke, saya coba run ya. Dia akan coba sign in. Lalu dia akan meng-upload secara otomatis. Oke, ini ternyata file-nya tidak ada perubahan. Jadi, dia berhenti saja. Coba kita lakukan perubahan ya. Kita lakukan perubahan di sini. Ini isinya 3%. Coba kita ubah menjadi. Oke, kita coba save. Di sini menjadi 12%. Coba kita cek apakah dia melakukan perubahan. Oh, dia langsung detect. Ada terjadi perubahan. Dia langsung jalan otomatis. Oke. Di sini kita langsung bisa refresh di lokal kita. Ini adalah di lokal saya. Saya bisa langsung cek. Langsung terupdate menjadi 12%. Di sini saya akan coba meng-update lagi. Coba kita, saya update lagi. Jadi, ini otomatis ini sudah berjalan secara otomatis ya. Saya bisa meng-update. Saya langsung save. Di sini jadi 4%. Di sini nanti saya tinggal refresh saja. Maksudnya dia akan otomatis terupdate. Harusnya dia jadi 4%. Nah, mungkin belum. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini sudah terupdate otomatis. Jadi, proses-proses yang sebelumnya repetitif bisa dimudahkan dengan bantuan UiPad. Jadi, UiPad itu akan membantu meng-otomat uploadnya jika ada perubahan. Dan juga dengan bantuan OneDrive. Jadi, saya tidak perlu share folder. Semuanya akan terupdate ke cloud. Di mana OneDrive ini juga file-nya nanti saya share ke tim saya. Sehingga tim saya pun bisa langsung melihat perubahan yang ada di Excel. Jadi, tim saya langsung bisa tahu berapa persen sih yang sudah terupdate. Mereka bisa mengeceknya di OneDrive. Dari Excel ini dia bisa buka. Dia bisa lihat sudah berapa persen. Atau mereka juga bisa membuka Power BI ini. Jadi, mereka bilang langsung bisa tahu berapa persen progress-nya report yang sudah terbuat. Ini saya coba balikkan lagi ke awal ya. Sorry. Ini ada 0, 0. Di sini nanti kita tinggal refresh lagi. Mungkin dia belum. Kita tunggu saja. Itu mungkin karena saya set timenya adalah 4 detik. Jadi, mungkin ada beberapa delay. Dan juga karena dia menggunakan OneDrive. Jadi, OneDrive-nya juga ada butuh time. Dia tidak ada refresh terus-terusan. Mungkin kalau mau lebih cepat, Anda bisa pakai share folder. Sehingga dia langsung cepat mendeteksi. Dia tiap detik bisa cek. Kalau terjadi perubahan, dia bisa langsung upload. Tapi ini sih cukup cepat sih. Kalau saya lihat, dia cukup upload. Langsung sudah 1%. Oke, demikian demo singkat saya mengenai keunggulan dari Power BI dan juga UiPad. Jadi, Power BI itu memang ya sangat bagus. Terutama ini juga karena dia free. Saya bisa pakai free version. Saya bisa share. Walaupun share-nya juga limited ya dengan user. Tapi kalau yang premium-nya, Anda bisa share dashboard ini dengan user lain. Jadi, dengan URL tersebut, semua orang bisa melihat. Dan juga pembuatan dashboard-nya itu sangat mudah. Kita tinggal buka Excel-nya yang tadi kita upload. Terus kita langsung klik pin. Apa yang mau kita share. Misalnya kita mau share ini misalnya. Kita klik pin. Atau misalnya kita ada report apa gitu kan. Kita tinggal pin saja. Dia akan langsung masuk ke dashboard sehingga Anda bisa melihat, langsung fokus ke tugas-tugas apa saja yang Anda mau lakukan. Di sini saya bisa lihat. Oh, terlihat report. Oke, sekian. Terima kasih.